Hai Nakama, apa kabar? Pada video kali ini, kami akan membahas kapan ingatan Big Mom akan kembali pulih, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk semua nakama yang ingin membeli produk anime semacam jaket, kaos, aksesoris, atau produk lainnya, kami rekomendasikan untuk membeli di marketplace Daftar Review TV Shop, karena lebih aman dan terpercaya. Nah, produk ini tersedia di Shopee maupun Tokopedia. Untuk mempermudah menemukan marketplace dari Daftar Review TV, link toko online-nya kami sisipkan pada kolom deskripsi. Ayo tunggu apalagi, belanja produk anime sekarang juga hanya di Daftar Review TV. Kedatangan Big Mom ke negeri Wano untuk menghajar Luffy tentunya menambah drama baru dalam alur ini. Big Mom dan sebagian anaknya yang saat ini hampir sampai di negeri Wano harus mengalami insiden tenggelamnya kapal miliknya. Tentunya membuat semua yang ada di atas kapal ikut tenggelam. Nah, Big Mom yang tenggelam ternyata terdampar di Pantai Kuri. Hal ini hampir sama yang dialami oleh Luffy saat sampai di Wano. Namun, sialnya Big Mom kali ini harus kehilangan ingatan dan menjadikannya orang yang lugu dan mudah untuk dibodohi. Sejauh ini, Oda Sensei belum memberi informasi tentang keberadaan anak Big Mom yang ikut bersamanya. Namun, kami berspekulasi bahwa mereka saat ini juga terdampar di pantai yang ada di negeri Wano. Hanya saja, tidak tahu persis di mana mereka terdampar. Namun, yang pasti kami yakin mereka akan selamat. Hal ini juga terjadi dengan Luffy yang terpisah dengan krunya. Tapi, hingga saat ini Oda Sensei tidak memberitahu pada kita bagaimana Sanji, Nami, dan lainnya selamat sampai di negeri Wano. Namun, yang disorot saat itu hanya Luffy saja. Entah mengapa, nasib Big Mom belakangan ini selalu apes. Mulai dari gagalnya rencana yang ingin mengambil teknologi Jerma Double Six, lalu markasnya diporak-porandahkan oleh Luffy dan kawan-kawan, hingga dia yang berencana mengejar Luffy di Wano harus kehilangan ingatan sesaat setelah tenggelam. Kenapa Big Mom bisa hilang ingatan? Ini yang membuat kami penasaran hingga saat ini. Benda apa kira-kira yang menyebabkan seorang kaisar laut bisa hilang ingatan? Sampai sekarang, belum ada jawaban yang pasti tentang hal ini. Mulai dari terbentur oleh batu hingga terkena air laut. Namun, masih hanya sebatas spekulasi yang banyak diberikan oleh para fan One Piece. Dengan hilang ingatannya Big Mom, apa yang terjadi pada Homies apakah berpengaruh juga? Sebenarnya, situasi semacam ini membuat fan One Piece mengaitkan dengan kejadian sugar yang merubah semua yang disentuhnya menjadi boneka. Nah, yang mana saat sugar pingsan, maka manusia atau hewan yang berubah menjadi boneka kembali kewujud aslinya. Hal yang juga terjadi pada Otama dengan kekuatan buah iblisnya yang mampu membuat hewan atau Gifter jinak kepadanya. Saat itu, Gifter yang menjadi korban adalah Speed. Nah, Speed yang saat itu sudah jinak mengantarkan Otama kembali ke rumahnya. Namun, yang disayangkan saat itu dia dihadang oleh Kaido yang berubah menjadi naga. Lalu, Kaido menghajar mereka berdua sampai pingsan. Nah, jika kita kaitkan dengan kejadian sugar, seharusnya Speed sudah tidak terpengaruh oleh kekuatan buah iblis Otama karena Otama saat itu juga pingsan. Namun, nyatanya saat Speed didatangi oleh Luffy, dia masih tunduk pada Otama. Lalu, bagaimana dengan Big Mom? Pada One Piece chapter 931, memperlihatkan kalau yang terjadi pada Big Mom lebih parah dari sugar maupun Otama. Selain Big Mom sempat pingsan, dia juga saat ini tidak ingat apa-apa. Bahkan, Chopper yang sempat bertarung dengannya saja masih membuat Big Mom tak ingat. Walaupun, Chopper sempat panik saat itu. Namun, pada One Piece chapter 933, menunjukkan Zeus tidak memiliki gangguan memori sama sekali. Dia tahu siapa itu Nami, dan dia menuruti perintah Nami. Kekuatan Zeus pun kemudian menyerang Orochi dan seisi kastil, walaupun belum diketahui apakah kekuatan petir tersebut juga mengenai yang lain. Nah, jika Zeus saja tidak terpengaruh, ada kemungkinan besar para homies di Wall Cake Island seharusnya juga tidak terpengaruh dengan amnesianya Big Mom. Namun, bagaimana dengan Napoleon yang ikut bersama dengan Big Mom? Di One Piece chapter 931, kita melihat kalau Napoleon yang sedang linglung. Sementara itu, di One Piece chapter 933, Napoleon juga terlihat sedang tidur. Tentunya, hal ini tidak seperti biasa yang dilakukan oleh Napoleon. Dari sini, kita yakin, Napoleon terkena efek dari amnesianya Big Mom, karena dia selalu dipakai sebagai topi dan juga ikut tenggelam bersama Big Mom. Selain Napoleon, terus bagaimana dengan nasib Prometheus? Apakah Prometheus sebenarnya tidak memiliki masalah dengan ingatan sama seperti Zeus? Atau nasibnya sama seperti Napoleon? Mengingat dia berada di badan Big Mom dan belum keluar sampai saat ini. Bagaimana Big Mom mau mengeluarkan Prometheus untuk mengingat dirinya saja sampai saat ini belum bisa? Dengan kondisi Big Mom yang selalu kelaparan, membuatnya menghampiri kedai Otsuru. Namun, kedai tersebut memiliki makanan yang terbatas. Mau tidak mau, chopper harus memutar otak. Selain itu, sepertinya chopper hendak memanfaatkan Big Mom untuk melakukan sesuatu. Dia berencana membawa Big Mom yang lapar untuk pergi ke Udon, yaitu tempat di mana Luffy ditahan saat ini. Tentunya ini adalah rencana yang gila, karena di sana susah untuk mendapatkan makanan, sedangkan tahanan di sana harus bekerja dulu baru mendapatkan makanan. Selain itu, mengingat chopper yang khawatir, jika Big Mom akan sadar dalam waktu dekat, mau tidak mau, dia harus mau Big Mom ke sana untuk mengacau penjara Udon. Jika saja Big Mom di sana penyakitnya kambuh, yaitu kelaparan, dan tidak mendapatkan makanan, tentunya akan berdampak mengerikan. Sejak kecil, Big Mom yang berada di L-Buff, saat dia kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa dimakan, menjadikan negeri L-Buff saat itu seperti neraka. Bahkan, legenda L-Buff pun harus mati saat ingin menghentikan Big Mom yang sedang marah. Nah, untuk kapan sadarnya Big Mom, kami memiliki beberapa spekulasi tentang hal ini. Spekulasi pertama, mengingat saat ini Big Mom sedang menuju ke penjara Udon, dan saat ini Luffy juga sedang berada di penjara tambang tersebut, jika saja Big Mom bertemu dengan Luffy di sana, tentunya akan membuat Big Mom terlepas dari amnesia. Karena tujuan dari Big Mom Kuwano adalah untuk mencari Luffy dan mengambil kembali Zeus dari tangan Nami. Spekulasi yang kedua, tujuan Big Mom saat ini ke penjara Udon untuk mencari makanan. Sesuai janji yang diberikan Chopper, bahwa di sana banyak terdapat makanan. Sedangkan, kenyataannya bahwa tempat itu adalah penjara tambang. Tentunya, makanan di sana juga sangat terbatas. Jika saja Big Mom kelaparan dan mengamuk di sana, akan membuat penjara tersebut dalam bahaya. Mau tidak mau, salah satu dari tangan kanan Kaido akan turun. Terlebih lagi, Kaido yang akan datang ke sana. Jika mereka sempat bertarung, akan membuat Big Mom teringat saat mereka berdua menjadi anggota dari Bajak Laut Rocks, dan membuat Big Mom mengingat kembali siapa dirinya. Spekulasi yang terakhir, Jika dua cara ini tidak mempan membuat Big Mom sadar dari amnesianya, sesuai yang akan mengembalikan ingatannya adalah anaknya sendiri, dan bisa jadi dia adalah Puding. Sejauh ini, semua anak yang ikut bersama Big Mom ke negeri Wano belum diperlihatkan sepenuhnya. Jika memang Puding ternyata ikut bersama Big Mom, tentunya perannya menyelamatkan ibunya akan sangat membantu, karena dengan kekuatan buah iblisnya, akan membuat Big Mom pulih dari amnesianya. Bagaimana menurut Nakama? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Salam, Nakama! Terima kasih telah menonton!